Hai Gorgeous, welcome to my face, terima kasih sudah mengklik video ini. Menjelang di ujung bulan puasa, sebenarnya aku mau udahan buat ngorek-ngorek koreng rumah tangga orang. Tetapi tiap kali mau insaf, selalu aja aku nemu kasus yang bikin bibir monyong-monyong serasa senam Zumba. Dan pada akhirnya, daripada aku tekan perasaan menahan hasil tibah dan menanggung dosa sendirian, mendingan aku ajak kalian semua ikut berbagi dosa. Dan buat para kolektor Tupperware, buruan umpetin harta kadun kalian, karena di saat lebaran para ipar akan segera berkendayangan ke dapur-dapur kalian. Nggak pake lama? Watch! Devon dan adiknya Derrick merupakan anak dari pasangan Ricardo Guzman dan Melody Densie. Gadis berambut pirak madu dan bermata coklat ini adalah tipikal Abigail yang menyenangkan. Dia penuh kehidupan, mandiri, dan suka hangout bersama teman-temannya. Orang tuanya cukup suportif ketika dia memberitahu mereka bahwa dia penyuka wanita dan juga pria. Saat Devon cukup umur, dia pun pindah untuk tinggal bersama kekasihnya bernama Carrie Renner di Mineral Spring Hotel. Namun keduanya diketahui memiliki hubungan yang kacau bahkan kasar. Saat itu Devon bekerja sebagai cleaning service dan telah membeli mobil baru. Satu persatu, gadis itu mulai menata masa depannya yang tampak sangat cerah. Pada tanggal 15 Juni 2000, Devon pergi meninggalkan rumah dan semalaman belum kembali. Kesokan paginya, Carrie yang merasa khawatir bersama seorang temannya berkeliling mencari gadis itu dan menemukan mobil Devon terparkir di parkiran musim lokal di Aston. Dia terbaring di kursi belakang dengan jaket hijau diselimutkan di atas tubuhnya. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Ketika polisi datang, mereka melihat bahwa Devon telah meninggal. Dia memiliki luka dalam di bagian leher, serta sebuah insulin yang masih menempel di pinggang dan sebuah sajam yang bersih tanpa noda berada dalam genggaman tangannya. Walaupun tubuhnya bersih tanpa darah, tetapi pada bagian belakang celananya terlihat sangat kotor oleh tanah dan ada beberapa helai rumput. Melihat kondisi jasad dan TKP, polisi bisa menduga bahwa TKP tersebut merupakan rekayasa untuk menyesatkan penyidikan. Dan mereka meyakini, jika Devon dilenyapkan di tempat lain, sebelum dibawa ke sana dan diatur seolah-olah gadis itu melakukan bundir. Dari kondisi jaket yang seolah dijadikan selimut oleh pelaku, polisi menyadari jika hal tersebut hanya dilakukan oleh orang yang peduli serta mengenalnya. Hasil otopsi mengungkapkan penyebab kematiannya akibat sesak nafas. Ketika polisi mengetahui hubungan Devon dan Carrie, mereka menginterogasinya selama 4 jam. Gadis itu mengaku, jika beberapa jam sebelum Devon menghilang, mereka sempat bertengkar secara fisik. Tetapi, dia membantah terlibat dalam tewasnya Devon. Bahkan seorang saksi pegawai bar yang berada tepat di bawah kamar mereka, mendengar keduanya bertengkar hebat dan melihat ketika Devon pergi dari sana dalam keadaan hidup. Pada saat menggeledah kamar mereka, di sana polisi menemukan karpet mobil milik Devon yang telah dicuci di kamar mandi. Yang diakui Carrie bahwa karpet tersebut dicuci karena ada tumpahan makanan saat mereka pergi berkemah beberapa hari sebelumnya. Ketika dilakukan tes luminol, polisi menemukan noda darah di bawah shower. Namun, forensik memastikan jika jumlah noda tersebut tidak cocok dengan luka di leher Devon, melainkan lebih cocok dengan jumlah noda menstruasi. Polisi pun menggali lebih dalam tentang latar belakang Devon hingga akhirnya mereka menemukan bahwa Devon memiliki kekasih lain seorang wanita yang telah menikah bernama Michelle Hedzel. Diketahui beberapa minggu sebelum insiden tersebut, Devon dan Michelle baru saja pulang liburan bersama di Virgin Island. Mereka bahkan telah membeli cincin kawin dan berjanji untuk meninggalkan pasangan masing-masing. Namun sebelum semuanya terjadi, Devon telah meninggal. Michelle merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Usianya dengan kedua kakaknya terpaut sangat jauh yang hal ini membuatnya sangat dimanjakan seperti seorang putri. Michelle yang cantik memiliki tubuh tinggi dengan rambut pirang. Walaupun dia sangat baik, tenang, dan selalu tampak bahagia, Michelle juga seringkali mencari-cari perhatian dan bertingkah seperti drama queen. Pada tahun 1999, saat keluarganya mengalami kesulitan keuangan, Michelle dititipkan di panti asuhan dan tidak lama setelahnya dia diadopsi oleh keluarga Blos. Tidak lama setelah kepindahannya, Brandon putra sulung keluarga Blos jatuh cinta pada gadis ini. Brandon yang berusia 25 tahun adalah pria cerdas yang memiliki gelar serjana dalam bidang matematika serta kimia dengan masa depan cerah. Michelle melihat Brandon sebagai orang yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih bahagia dan tentunya lebih baik dari segi keuangan. Hingga akhirnya mereka mulai berkencan dan beberapa bulan setelahnya mereka pun bertunangan. Semasa sekolah, Michelle berteman akrab dengan Devon dan Carrie. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Namun di antara mereka bertiga, terjadi hubungan aneh yang bikin pusing kepala. Devon dan Carrie sudah berpacaran sejak lama. Tetapi di balik itu semua, ternyata secara diam-diam Devon dan Michelle juga saling suka. Sejak setahun belakangan, walaupun mereka sering bersama-sama, tetapi hubungan mereka berdua masih gantung yang membuat Devon menjadi bimbang. Namun setiap kali Devon ingin melupakan dan move on dari Michelle, wanita itu akan kembali mencarinya dan Devon pun akan segera bergegas menemuinya. Bagi Michelle sendiri, hubungannya dengan Devon terasa berbeda. Karena apa yang tidak didapatnya dari Brandon akan ditemukannya pada Devon. Terutama di saat itu, Brandon yang sedang sibuk mempersiapkan masa depan mereka berdua, menjadi sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan Michelle. Dia bahkan tidak sadar jika sang tunangan berselingkuh dengan Devon sahabatnya yang juga telah menjadi teman Brandon. Michelle sepertinya telah mempermainkan kedua orang ini. Dia mendekati Brandon untuk menjamin keuangannya dan happy ending dengan Devon untuk memenuhi hasratnya. Pada awal tahun 2000, Michelle baru memberitahu jika dia dan Brandon telah bertunangan. Berita itu membuat Devon sangat patah hati dan berusaha membujuk Michelle untuk membatalkan pernikahan. Dua minggu sebelum pernikahan, Devon yang cemburu mulai membuat kekacauan dengan berteriak dan membunyikan klakson mobil sekencang-kencangnya di depan rumah Brandon. Brandon pun marah pada Michelle karena dia berteman terlalu akrab dengan Devon. Namun saat itu, Michelle justru menuduh bahwa Devonlah yang terobsesi padanya dan berjanji tidak akan berteman lagi dengan Devon yang tentu saja semuanya bohong karena secara diam-diam Michelle masih menemui Devon. Ketika tanggal pernikahan semakin dekat, Devon melakukan hal ekstrim lainnya dengan mengadu pada orang tua kandung Michelle tentang hubungan mereka yang sayangnya tidak ditanggapi. Karena hal ini pun, Michelle melaporkan Devon pada polisi atas perbuatan tidak menyenangkan dan menguntit. Setelah pernikahan yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2000, pasangan pengantin baru ini pindah ke Pennsylvania Selatan dan memulai kehidupan baru. Di saat bersamaan, Devon yang patah hati mulai move on dan kembali menjalin hubungan dengan Carrie hingga akhirnya mereka tinggal bersama. Namun tidak lama setelah menikah, tiba-tiba Michelle menghubungi Devon dan mereka kembali bersama-sama. Dan dua bulan kemudian, Brandon yang menyadari jika istrinya kembali bertemu Devon menjadi sangat marah dan mengusirnya dari rumah. Michelle yang tidak tahu harus pergi kemana, mengajak Devon liburan ke Virgin Island dengan menggunakan kredit card milik Brandon yang dicurinya sebelum pergi dari rumah. Selama di sana, untuk membuktikan rasa cintanya, Michelle mengajak Devon menikah dan membeli cincin kawin yang tentunya menggunakan kredit card milik Brandon. Mereka saling bersumpah setia dan berjanji akan meninggalkan pasangan masing-masing. Pulang dari liburan tersebut, Devon memberitahu Carrie tentang rencananya untuk menikahi Michelle yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat karena Carrie merasa cemburu. Namun keesokan harinya, Devon berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap bersama Carrie serta menjalani hubungan tanpa drama seperti hubungannya dengan Michelle. Sementara Michelle yang saat itu mendapatkan tekanan dari keluarganya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Brandon. Pria itu memaafkannya walaupun Michelle telah berselingkuh dan telah berfoya-foya menggunakan kredit cardnya. Di awal bulan Juni, Michelle, Carrie, dan Devon makan bersama di rumah keluarga Devon. Di sana, mereka bertengkar dan Michelle menyalakan Devon yang dianggap telah melanggar janji. Devon pun memutuskan hubungan dan mengembalikan cincinnya pada Michelle. Dua minggu kemudian, Brandon menghubungi Devon memberitahu bahwa Michelle sedang sakit dan ingin bertemu. Saat itu ketika Brandon melihat Carrie yang ikut dan menunggu di dalam mobil, dia mengatakan pada Devon bahwa Michelle tidak ingin melihat Carrie ada di sana. Karena hal ini, Devon pun mengantar Carrie pulang yang membuat mereka baku hantam hingga terdengar oleh pegawai bar di lantai bawah sebelum akhirnya Devon meninggalkan Carrie yang masih dalam keadaan marah. Pada dini hari, Carrie mendapat telpon dari Michelle yang menanyakan keberadaan Devon karena menurutnya Devon tidak kembali ke rumah mereka. Kedua wanita ini pun berangkat mencari Devon dan menemukannya telah meninggal di parkiran. Dalam penyidikan, polisi menelusuri jejak terakhir kalinya di mana Devon terlihat. Mereka memulai dengan mengecek di rumah Brandon dan salah satu tetangga mengaku melihat Devon di rumah Brandon pada jam 12.35 dini hari yang pada jam ini merupakan waktu yang sama dengan kematian Devon. Sang tetangga terbangun karena mendengar suara kebisingan di luar rumah dan melihat tiga orang sedang berdebat. Devon berada di depan pintu sedangkan Brandon Michelle berada di dalam rumah. Dengan membawa surat perintah, mereka menggeledah rumah Brandon dan menyemprot cairan luminol tetapi tidak ditemukan noda apapun. Mengingat pada cerana Devon terdapat tanah dan rumput, polisi pun memeriksa halaman belakang rumah. Pada penutup kolam renang dan ujung selang air taman ditemukan ada noda darah yang sayangnya tidak bisa dicek lagi karena noda tersebut telah dibersihkan sehingga tidak bisa diketahui siapa pemilik DNA-nya. Dalam mesin cuci juga ditemukan celana Jean Michelle yang sedang direndam. Dalam air rendaman tersebut juga ditemukan adanya unsur darah tetapi sama seperti sebelumnya, cairan tersebut tidak bisa diuji karena terlalu encer akibat telah tercampur dengan banyak air. Namun di salah satu kantongnya ditemukan tutup insulin yang cocok dengan insulin yang menempel di pinggang Devon. Karena belum menemukan bukti secara langsung mereka tidak bisa menahan pasangan ini dan memutuskan mengawasi rumahnya selama 24 jam. Sehari setelahnya, Lieutenant Barry Golesky melihat Brandon keluar rumah untuk membuang sampah yang segera diperiksa oleh polisi. Di sana mereka menemukan perban bekas yang diatasnya tercetak bekas luka berbentuk gigitan dari mulut seseorang. Saat dicek, bentuk luka tersebut cocok dengan bekas gigitan. Ketika tubuh Brandon diperiksa, di lengan kirinya terdapat luka yang sama. Sehingga, untuk memastikan dugaan mereka, polisi kembali menggali makam Devon untuk mengambil cetakan giginya yang hasilnya cocok dengan luka pada perban dan tangan Brandon. Walaupun hal ini telah membuktikan bahwa telah terjadi perlawanan dari Devon tetapi bukan merupakan bukti yang kuat jika Brandon lah yang telah melenyapkannya. Dan polisi masih membutuhkan bukti lain secara langsung. Polisi yang sedikit kesulitan tiba-tiba menyadari bahwa mereka memiliki mobil Michelle di gudang forensik. Karena, ketika Michelle dan Carrie pertama kali menemukan Devon, Michelle memarkirkan mobilnya sangat dekat dengan mobil Devon. Saat itu, polisi yang mengira bahwa mobil Michelle merupakan bagian dari TKP ikut membawanya sebagai barang sitaan. Mereka pun memeriksa mobil itu dan di bagasi ditemukan kantong plastik berisi pakaian Brandon, celana jeans, kaos kaki, sepatu, sarung tangan, dan pakaian dalam yang semuanya memiliki noda darah yang cocok dengan milik Devon. Dan pada 13 Agustus 2000, pasangan pengantin baru ini pun segera ditangkap. Yang terjadi di malam itu, mereka mengundang Devon ke rumahnya dengan alasan ingin menyelesaikan masalah dan mengajak gadis itu ke halaman belakang. Di sana setelah adu argumen, Brandon mencekik Devon dari belakang hingga gadis itu melawan dengan menggigit lengannya. Namun ketika Brandon dan Michelle menyerang bersama-sama, Devon tidak cukup kuat untuk melawan dan gadis itu pun tewas setelah salah satu dari mereka melukai lehernya menggunakan sajam. Setelahnya mereka menyeret Devon yang telah tewas ke mobilnya, menidurkannya di bangku belakang, serta menyusun TKP seolah Devon telah melakukan bundir. Mereka menuju ke taman dengan menggunakan dua mobil dan meninggalkan Devon bersama mobilnya di parkiran museum. Diduga saat di sana, Brandon melepaskan seluruh pakaian berdarahnya, memasukkan di bagasi mobil Michelle dan pulang dalam keadaan polos. Michelle pun pindah ke mobilnya yang dikendarai oleh Brandon dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, mereka membersihkan halaman belakang sebelum akhirnya Michelle menelpon Carrie dan berpura-pura menanyakan keberadaan Devon. Dia pun menjebut Carrie yang tidak curiga untuk bersama-sama mencari hingga mereka menemukan gadis itu. Namun tanpa diduga-duga, mobil Michelle ikut disita saat polisi mengira mobil tersebut merupakan bagian dari TKP. Dalam persidangan, Jaksa mengklaim jika kasus ini memiliki motif kecemburuan yang melibatkan cinta segi empat yang sangat kacau. Michelle cemburu dengan Devon yang kembali menjalin hubungan dengan Carrie, sedangkan Brandon cemburu dengan hubungan asmara Devon dan Michelle. Selain itu, juga ada kemungkinan Brandon membunuh Devon karena alasan keuangan karena selama liburan di Virgin Island, Michelle dan Devon membuat tagihan kredit karnya membengkak hingga hampir 100 juta yang digunakan untuk berfoya-foya serta membeli cincin kawin. Dalam penyelidikan lainnya, di rumah ibu Michelle, polisi juga menemukan cincin kawin yang dibeli Michelle serta kunci kantor ruangan praktek dokter tempat Michelle pernah bekerja di mana dia memiliki akses ke ruang obat-obatan termasuk juga insulin. Salah satu saksi yang muncul di persidangan seorang pria bernama George mengaku jika sebulan sebelum Devon tewas, Michelle memintanya untuk melenyapkan Devon dan menawarkan uang serta happy ending sebagai bayarannya yang permintaan ini ditolak oleh George. Walaupun Michelle dan Brandon saling tuding siapa yang telah melukai leher Devon, tetapi Jaksa meyakini bahwa pembunuhan tersebut direncanakan oleh mereka berdua. Pada Oktober 2001, Michelle dan Brandon difonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Saat ini, Michelle berada di penjara Mansi dan Brandon berada di penjara Somerset, Pennsylvania. Berhubung sebentar lagi mau lebaran, bagi siapapun yang mungkin berminat mau kirim kue lebaran atau ketupat sayur buat mereka berdua, silakan kirim ke penjara mereka masing-masing. Untuk alamatnya bisa digugling sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siap!